Properti tahun lalu itu masih tumbuh ya, masih tumbuh karena kita memang sempat turun drastik di masa-masa COVID ya, 2020 ya. 2021-2022 tumbuh karena kenapa? Karena banyak hal ya, karena ada penundaan pembelian daripada konsumen properti, calon pembeli properti. Jadi kemudian kita tahu tahun 2021-2022 pemerintah mengeluarkan insentif yang sangat efektif dalam meningkatkan kejualan sektor properti yaitu insentif dalam rupa PPNDTP, PPND tanggung pemerintah itu sangat-sangat efektif dalam meningkatkan kejualan properti. Nah, jadi tahun kemarin kami di tengah memang masih banyak tantangan ya kan, ada tantangan-tantangan tapi kami masih bertukur, sektor komersial masih tumbuh, yang kemarin cuma yang sektor rumah subsidi, sektor rumah subsidi yang agak berat ya tahun lalu ya, tahun ini ya, tahun 2022 kemarin. Oke, jadi bisa dikatakan menghadapi berbagai tantangan di tahun lalu, sektor properti ini masih mampu bertahan dan juga bahkan realisasi pertumbuhannya ini cukup meningkat ya Pak Hari. Saya akan minta tanggapan kepada Pak Ferry. Pak Ferry, di tengah momentum bangkitnya sektor properti di tahun lalu, kita tahu di tahun 2023 ini ada berbagai ancaman dan juga tantangan. Salah satunya, Bu Sri Murnani tadi mengatakan kalau di tahun 2023 ini, perekonomian global situasinya cukup mencekam. Seperti apa yang tindakan terhadap sektor properti di tahun ini Pak Ferry? Iya, terima kasih. Sebelumnya mungkin penggunaan kata-kata gelap mencekam itu agak mengerikan gitu ya, karena sebenarnya kan pelaku bisnis properti ini kan sebenarnya semuanya sudah pengen segera bergerak gitu ya. Nah, cuma kalau kita lihat di tahun lalu itu, di tahun 2022, itu sebenarnya masa yang paling bagi selama masa pandemi. Jadi kalau kita lihat dari 2020 sampai tahun 2022, 2002 itu kelihatan bahwa beberapa sektor properti sudah menunjukkan kinerja yang lebih baik dari sebelumnya. Dan ini kelihatannya, dan dalam penglihatan kita, ini akan berlanjut sampai tahun 2023. Memang ada beberapa sektor yang masih butuh waktu untuk recover, mungkin tidak tahun 2023 ini, tapi mungkin beberapa, satu, dua tahun ke depan. Tapi yang lainnya kelihatannya akan bergerak. Jadi artinya, walaupun memang dampak resesi global ini, itu sudah mulai terasa sebenarnya di tahun 2022, di mana inflasi cukup tinggi. Dan inflasi ini, kita bersyukur bahwa ini bisa dijaga tidak sampai terlalu tinggi. Karena kalau terlalu tinggi itu akan mengerus daya beli masyarakat. Dan kita lihat hasilnya memang ini terkontrol, sehingga proyeksi yang ada sekarang ini cukup positif. Oke, Pak Ferry tadi Anda mengatakan ada sektor-sektor di mulai tahun lalu sudah mulai bangkit. Ini sektor-sektor apa saja boleh dialaborsikan, kemudian sektor-sektor properti mana yang masih belum pulih secara, ataupun sejak pandemi berlangsung? Ya, baik. Kalau saya urutkan ya, sektor yang sudah pulih duluan itu adalah sektor industrial dan logistik. Jadi kelihatan dari penyerapan lahan, kemudian dari aktivitas logistik, aktivitas dari pemain-pemain logistik itu cukup intensif. Kemudian yang juga sudah kelihatan membaik itu adalah sektor hotel. Jadi hotel ini terbantu juga karena pertama, dari sisi developer tidak mengeluarkan banyak development baru, sehingga secara occupancy masih bisa dijaga. Dan juga ada beberapa faktor, misalnya kalau yang terakhir ini adalah faktor dari G20, yang itu juga menyebabkan tingkat occupancy tinggi. Kemudian juga ada spending, government spending di situ yang memungkinkan untuk mengadakan kegiatan di dalam hotel. Dan juga ke depannya kita lihat beberapa, menjelang pemilu ini akan menjadi marak lagi ya, kegiatan di hotel. Kemudian yang ketiga, yang boleh saya bilang sudah mulai bergerak adalah sektor retail. Walaupun memang dari sisi tingkat dunianya memang belum terlalu bagus, tapi ada kemungkinan dia akan bergerak. Kenapa? Karena dari sisi pembatasan pergerakan masyarakat sudah sangat longgar, bahkan sekarang PPKM sudah dihapus, sehingga memungkinkan traffic ke mall itu akan penuh lagi gitu ya. Dan kemudian ini akan meningkatkan revenue dari retailer atau tenant yang ada di sana. Tapi ada juga sektor yang memang masih perlu waktu gitu ya. Seperti contohnya dari sisi sektor perkantoran, ini juga masih challenging karena memang oversupply masih akan terlihat, terutama di tahun ini masih banyak gedung-gedung yang akan masuk, sehingga memang untuk mencapai kesimbangan antrasupply dan demand itu memang belum akan terlalu tercapai di tahun ini, tahun 2003, dan juga sektor high-rise residential atau apartemen yang memang juga ini penjualannya masih sangat sedikit gitu ya, kalau untuk kita lihat tahun kemarin itu masih sangat sedikit, dan kelihatannya kalau untuk pen-recover itu harus butuh waktu beberapa tahun ke depan, seperti itu Mbak.